Intro Fans Liverpool galang dana buat beli Kylian Pape Liverpool dikaitkan dengan pembelian bintang Perancis Kylian Pape Fans teret membuka penggalangan dana agar transfer tersebut bisa terwujud Ya, Kylian Pape memang menjadi salah satu bintang paling bernilai di dunia saat ini Transfer mark Memperkirakan Pape memiliki harga pasaran mencapai 180 juta euro Atau sekitar 155 juta pound Setara dengan 3,1 triliun rupiah Mahalnya harga pasaran Pape Lupanya tidak menyurutkan fans Liverpool untuk bisa mewujudkan mimpi mereka melihat Pape di Anfield Dua orang kopitas, Harry Glover dan Danny Dempsey Park Mengajak seluruh penggemar The Reds Berdonasi demi bisa membeli Pape Glover dan Dempsey Park Membuka penggalangan dana via laman GoFundMe Keduanya berharap bisa mengumpulkan uang hingga 250 juta pound Atau setara dengan 4,9 triliun rupiah Dari kopitas di seluruh dunia Yang nantinya diserahkan ke Liverpool untuk memboyong Pape Karena Liverpool tidak memiliki dana untuk melakukan penawaran Kami pikir kami bisa mendapatkannya sendiri dengan mengumpulkan uang dari semua fans di seluruh dunia Mari kita kejutkan dunia sepak bola Begitu isi pernyataan yang ditulis Glover dan Dempsey Park di laman GoFundMe Ada sekitar 100 juta penggemar Liverpool FC di seluruh dunia Jika semua fans menyumbang Kami hanya perlu berdonasi masing-masing 2,50 pound Untuk mengumpulkan cukup dana supaya bisa berbicara dengan kalian Pape Sambungnya Mari bersatu padu untuk menciptakan biaya transfer sepak bola pertama Dan terbesar dari sumbangan para penggemar Serta memfasilitasi transfer terbesar sepanjang masa Ayo buat sejarah Tutupnya Gimana Kops? Ada yang mau ikutan nyoba? Sampai jumpa selamat menikmati diincar Manchester United dan Liverpool begini respon Rabin Ha Winger Leeds United Rabin Ha mengumitari rumor ketertarikan Manchester United dan Liverpool pada dirinya sang winger menegaskan untuk saat ini ia masih berkomitmen penuh untuk melanjutkan karirnya di Leeds pemain bursi 24 tahun itu resmi menjadi bagian dari Leeds United di musim panas kemarin ia bergabung dari klub Portugal Sporting Lisbon sejauh ini Rabin Ha sukses mengemas 5 gol dan 5 asis bagi Leeds alhasil Liverpool dan Manchester United tertarik untuk memboyongnya di musim panas nanti namun Rabin Ha mengindikasi ia tidak akan pindah di musim panas nanti saya benar-benar senang dan juga puas menjadi bagian dari klub ini ucah Rabin Ha kepedalaman resmi Leeds United Rabin Ha mengaku sangat menikmati kehidupannya di Leeds ia menilai ia diperlakukan dengan baik semenjak pertama kali menginjakan kaki di Ilan Roots saya sangat gembira ketika mengetahui Leeds tertarik pada saya dan mereka menginginkan saya bergabung dengan klub ini cara mereka menerima saya dan memperlakukan saya semenjak saya tiba di klub ini benar-benar luar biasa saya benar-benar gembira berada di klub ini Rabin Ha juga semakin mengindikasi bahwa ia ingin melanjutkan karirnya di Leeds United ia mengaku sudah beradaptasi dengan baik di kota itu sehingga ia ingin bertahan lama di sana saya sudah beradaptasi dengan sangat baik dengan kota dan juga klub ini saya berterima kasih pada semua cinta yang mereka berikan kepada saya ucarnya Liverpool seriusi transfer ke Lidu Goulibaly di musim panas 2021 semua informasi beredar mengenai rencana belanja Liverpool di musim panas nanti Barat dilaporkan ingin memboyong ke Lidu Goulibaly dari Napoli sejak awal tahun 2021 kemarin Liverpool tengah mengalami situasi yang sulit performa mereka merosot drastis sehingga mereka sekarang terlepar dari empat besar EPL Jordan Klopp tidak mau situasi ini berlanjut sang manager mengakui bahwa ia berencana untuk memperkuatinnya di musim panas nanti akar transfer Jermat Christian Falk mengungkapkan bahwa ada satu pemain yang jadi incara Liverpool The Reds dilaporkan ingin memboyong ke Lidu Goulibaly dari Napoli menurut laporan tersebut Klopp memang memprioritaskan transfer back tengah baru di musim panas nanti sang manager kabarnya trauma dengan banyaknya back Liverpool yang tumbang karena cedera di musim ini alhasil ia berencana untuk memperkuat lini pertahanan Liverpool itulah alasan mengapa ia mengincar sosok Kulidu Goulibaly yang sudah terbukti menjadi salah satu back terbaik di seri A dalam lima tahun terakhir menurut laporan tersebut ada alasan lain mengapa Liverpool mencoba mendatangkan Kulidu Goulibaly di musim panas nanti menurut kabar yang beredar Napoli akan menurunkan harga jual sang back penurunan harganya juga dilaporkan hampir mencapai 50% jadi Liverpool menilai ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk memperkuat lini pertahanan mereka pulih dari cedera janji Diogo Jota untuk fans pulih dari cedera winger Liverpool Diogo Jota menjanjikan sesuatu untuk fans Liverpool pada sisa musim 2020-2021 selepas pulih dari cedera Diogo Jota menjanjikan sesuatu untuk fans Liverpool pada sisa musim 2021 Jota mengatakan bahwa kehadirannya menjadi angin segar bagi squad Liverpool sebuah dorongan yang baru dalam hal kepercayaan diri dan angin segar karena jelas mereka telah bermain dan berjuang untuk klub kata Jota seperti dilaksin mula sport.com dari laman lesmi Liverpool saya merasa seperti pemain yang didatangkan dari bursa transfer musim dingin Liverpool dapat mengandalkan saya dan berpikir saya dapat membantu mereka di masa depan saya ingin membantu tim dan saya tahu mencetak gol itu penting tetapi saat ini kami hanya perlu tetap bersama karena ini momen yang sulit bukan hanya untuk saya tetapi juga untuk tim ujar Jota melanjutkan Diogo Jota juga berusaha mengembalikan performa terbaiknya secepat mungkin tentunya ketika anda absen begitu lama tidak mudah untuk kembali secara langsung ke kondisi 100% namun saya bermain sekitar 28 menit saat melawan Chelsea dan saya merasa bagus jadi saya hanya perlu terus berlatih keras dan dengan menit bermain saya pikir saya akan segera kembali ke performa terbaik saya ucap Jota menambahkan Meski Liverpool terpuruk, Firmino tetap kagum kepada Salah dan Mane Roberto Firmino, Mohamed Salah dan Sadio Mane mulai menjalin kerjasama di lini depan Liverpool sejak musim 2017-2018 Salah merupakan kepingan akhir untuk lini depan Liverpool yang dibeli pada bursa transfer musim panas 2017 dari AS Roma Karir Firmino, Salah dan Mane semakin bersinar sejak ketiganya bekerjasama dan mengukir prestasi untuk Liverpool Oleh sebab itu, Firmino bersyukur bisa bermain bersama Salah dan Mane Namun, Liverpool sayangnya tengah terpuruk di Liga Inggris 2021 Meski demikian, Firmino tetap bersyukur dengan rekan sutimnya tersebut Saya sangat mengagumi Salah Saya suka cara dia bermain Dia mencetak banyak gol Anda tidak akan percaya betapa kerasnya dia bekerja Saya sangat bersyukur bisa bermain bersama dia dan Mane Pemain hebat lainnya Kata Firmino, menyandur dari laman resmi Liverpool minggu 7 Maret 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!